Sengketa cupun agak jilid sebelas. Tapi seekor kuda tiba-tiba menderapkan langkah dari depan. Sesosok bayangan muncul, seorang laki-laki berpakaian hijau. Dan pekbong lomo bersama rombongannya yang melihat kehadiran laki-laki itu seketika berhenti dengan tiba-tiba. Mereka sejenak terkejut, dan orang di dalam kereta yang bukan lain pangeran YIN itu melongokan kepalanya. Ada apa, lomo? Kenapa berhenti? Pekbong lomo menuding. Seseorang mendatangi kita, pangeran. Dia sedang kemari memacu kudanya. Hektometer, siapa, lomo? Musuhkah? Tapi laki-laki baju hijau itu sudah dekat jaraknya. Kuda yang dipacu kencang ini sebentar saja telah tiba di depan mereka, dan pekbong lomo yang semula berkerut mukanya itu tiba-tiba berseri. Ah, bukan, pangeran. Justeru dia adalah kurir yang kita pasang di depan. Wulau. Lalu pekbong lomo yang sudah melompat turun dari atas kudanya itu menyambut laki-laki ini. Wulau, apa kabar? Laki-laki baju hijau itu menarik tali kekangnya kuat-kuat. Dia rupanya tergesa-gesa, dan begitu kudanya meringkik keras dia pun sudah melayang turun dengan muka penuh keringat. Ciyangkun, hamba membawa berita baru. Bocah si bun itu dibawa ong siya ya? Pekbong lomo terkejut. Tapi belum dia bersuara tiba-tiba pangeran IIN yang ada di dalam kereta berseru. Wulau, apa yang kau bawa? Kapan kau dapat berita itu? Laki-laki baju hijau ini berlari mendekati kereta. Lalu berlutut di samping kereta dia pun berseru kepada pangeran ini. Pangeran, hamba mendapatkan berita baru. Bocah si bun yang paduka cari itu telah ketemu, tapi kini dia berada dalam tawanan ong siya ya? Pangeran IIN terkejut. Kapan kau lihat kejadian ini, Wulau? Baru saja, pangeran, dua jam yang lalu. Hamba mengikuti jejak kereta ong siya ya tapi tiba-tiba kehilangan jejak ketika kereta itu memblok di sebuah tikungan. Dan kau tahu kemana tujuan mereka, Wulau? Tampaknya ke timur, pangeran. Menuju muara seperti yang paduka lakukan ini. Hektometer. Pangeran IIN tertegun, dan menoleh ke arah pembantunya pangeran itu bertanya. Lomo, bagaimana pendapatmu? Kita teruskankah perjalanan ini? Pekbong Lomo menyeringai. Hamba kira biar tetap seperti rencana semula saja, pangeran. Dan masalah bocah itu biarlah hamba cari kalau begitu. Hamba akan menggantikan tugas Wulau ini, menemukan jejak kereta ong siya ya. Dan kalau ketemu hamba akan mengambil bocah itu untuk paduka. Ah, tapi jangan bersikap kasar, Lomo. Kanda pangeran bisa marah kepadaku kalau kau bersikap kurang ajar. Ah, bukan begitu maksudnya, pangeran. Hamba artikan di sini bahwa hamba diam-diam akan menyelidiki kereta ong siya ya itu, dan bila telah hamba temukan, hamba akan menculik bocah itu untuk dibawa ke paduka. Bukankah begini hamba tidak merepotkan Anda, pangeran? Pekbong Lomo tertawa. Pangeran I.I.N. tersenyum, dan berseri kepada pembantunya itu pangeran ini berkata. Baiklah kalau begitu boleh, Lomo. Tapi harap kau ingat satu hal bahwa jangan kau menyulitkan aku untuk penculikan ini. Berhati-hatilah kau mengambil bocah shibun itu, dan kalau perlu kau gunakan kedok agar kanda pangeran ong tidak mengenalmu. Pekbong Lomo tertawa lebar. Paduka jangan terlalu khawatir, pangeran. Hamba akan berhati-hati sesuai dengan keinginan paduka. Tapi di tikungan mana wulau terakhir bertemu dengan kereta ong ya? Kini laki-laki baju hijau itu bangkit berdiri. Hamba terakhir bertemu dengan kereta itu di tikungan luar hutan, Chiang Kun. Kira-kira tujuli dari sini, utara jalan di bukit Siong. Tapi karena tempat itu penuh pohon-pohon tinggi hamba kehilangan jejaknya terhalang pandangan. Baik, dan bersama siapa ong ya dikawal, wulau? Apakah mu ong ada di sana? Hamba tidak melihatnya, Chiang Kun. Tapi kereta itu hanya berjalan sendirian bersama kusirnya. Dan ong ya bertiga dengan bocah shibun itu, wulau. Begitulah, Chiang Kun. Tapi hamba tetap cemas bahwa diam-diam kereta ong ya itu pasti diikuti orang-orangnya karena membawa barang penting. Ah, ini wajar, wulau. Tapi kau tidak tahu kemana mau ong pergi? Hamba tidak mampu mengikutinya, Chiang Kun. Kakek iblis itu terlalu lihai bagi hamba. Baiklah. Pekbong Lomo tertawa. Tapi yang jelas kereta ong ya hanya sendirian bukan, wulau. Tidakkah pengawal lain mengiringi pangeran itu? Wulau menggeleng. Sepengetahuan hamba memang begitu, Chiang Kun. Tapi membeloknya kereta itu membuat hamba bingung kemana mereka ini sebenarnya pergi. Sudahlah. Pekbong Lomo mengibaskan lengan. Ini urusanku yang akanku selesaikan. Asal pangeran itu sekitar 7 sampai 10 li dari tempat ini tentu aku akan dapat menemukan mereka. Lalu menoleh kepada pangeran YIN, Pekbong Lomo menjura. Pangeran, perkenankan hamba pergi. Hamba akan mencari jejak kereta ong ya dan mengambil bocah shibun itu untuk paduka. Dan Pekbong Lomo yang sudah memberi hormat itu memutar tubuh. Namun pangeran YIN masih mengulangi seruannya. Lomo, ingat pesanku tadi. Jangan sampai kanda pangeran tahu kehadiranmu. Berhati-hatilah. Dan Pekbong Lomo yang menganggukan kepalanya itu sudah mengiakan sambil tertawa lebar. Setan botak yang sudah melompat jauh itu berkelebat ke depan, dan begitu dia mengerahkan ginkangnya maka lenyaplah iblis hitam ini meninggalkan rombongan pangeran YIN. Dia tampaknya gembira, dan Bun HWI serta pangeran ong yang melihat semua kejadian itu di depan mati mereka jadi saling pandang dengan sinar matu geli. Mereka berdua merasa lucu atas semuanya ini, karena Lomo yang hendak mangsanya itu sama sekali tidak tahu bahwa orang yang dicari sebetulnya berada di depan hidung. Dan cerita wulau itu, si kurir pangeran YIN yang menyatakan Bun HWI ditawan. Pangeran ong. Siapa tidak geli mendengar ceritanya ini? Bukankah itu semua kabar simpang siur yang amat bertolak belakang dengan kenyataannya? Maka Bun HWI yang merasa lucu ini diam-diam tertawa di dalam hati. Dia memandang pangeran ong, dan seng pangeran sendiri yang juga memandangnya sambil tersenyum lebar itu sama-sama merasa geli. Adik Bun, mereka hendak menculikmu. Apa yang hendak kau lakukan? Pangeran ong berbisik geli dengan matu bersinar-sinar. Ah, itu biarkan saja, kanda pangeran. Bukankah Lomo bakal kesasar-sasar mencari kita? Atau kanda mau pura-pura menjebak iblis botak itu? Pangeran ini tertawa. Aku tidak berani main-main dengan iblis botak itu, Bun T. Karena sekali dia menemukan kita aku justru khawatir kau betul-betul akan diculiknya. Bun HWI tersenyum kecut. Tapi aku dapat berteriak, kanda. Dan kalau betul Lomo memergunakan kedok untuk mencari kita kau dapat meminta kembali diriku yang diculiknya secara paksa ini. Hektometer? Tapi itu berarti aku harus berurusan dengan adik pangeran YIN, Bun T. Dan kalau ini terjadi tentu kita berdua bakal terlibat dalam pertikaian besar. Dan pangeran ong yang sudah memberi isyarat itu tiba-tiba menuding ke depan. SST, lihat. Mereka berangkat lagi, Bun T. Perhatikan arah yang mereka lalui. Dan pangeran ong yang tampak tersenyum itu memperhatikan rombongan adiknya ini. Mereka melihat pangeran YIN menyuruh kereta bergerak lagi, dan rombongan pengawal yang kembali mengiringi jalannya kereta berkuda itu sudah mendetakkan langkah menuju ke timur. Mereka rupanya benar akan menuju muara, dan Bun HWI yang menarik nafas ini berbisik. Kanda, rupanya pangeran YIN sama dan setujuan dengan maksudmu. Bagaimana sekarang dengan rencanamu semula? Ah, kita teruskan semuanya ini, Bun T. Aku tidak khawatir bila berjumpa dengan adikku itu di muara. Tapi ancaman pek, Bong Lomo, bagaimana sebaiknya kita atur? Yah, terserah kau saja, kanda pangeran. Aku sih, tidak takut menghadapi setan buta itu. Dan kalau benar dia akan menculiku tentu aku akan melawannya. Hektometer, itu memang semestinya, Bun T. Tapi karena sekarang kau bersamaku maka keselamatanmu adalah menjadi kewajibanku. Baiklah, kita teruskan saja perjalanan ini, dan kalau pek, Bong Lomo menemukan jejak kita sebaiknya kita berhati-hati. Lebih baik kau tetap di sisiku, Bun T, hingga kalau Lomo datang aku dapat menegurnya dengan care baik-baik agar dia membatalkan niatnya. Kau setuju, bukan? Bun Hwee mengangguk. Aku sependapat, kanda. Dan kalau betul iblis buta itu menggangguku tentu bakalku balas perlakuannya yang dahulu. Aha, itu rencana bagus, Bun T. Tapi sebaiknya kau berhati-hatilah menghadapi setan satu ini. Dia liai, dan kalau tidak terpaksa janganlah kita melakukan kekerasan di sini. Mari kita berangkat. Dan pangeran muda yang sudah menarik lengan Bun Hwee itu mengajak anak laki-laki ini memasuki kereta. Bun Hwee menurut, lalu bersama kusir kereta mereka bertiga pun sudah menderapkan langkah mengikuti kereta pangeran YIN jauh di belakang. Kini berbaliklah keadaan pangeran itu. Bun Hwee yang sedianya dicari justru mengimpil di belakang dan Bun Hwee yang diam-diam merasa geli itu bercakap-cakap gembira dengan temannya yang duduk di sebelah kirinya. Tidak tahu, betapa sesosok bayangan tinggi kurus diam-diam mengawasi semua gerak-geriknya di belakang kereta SF malam itu Bun Hwee dan pangeran Ong berhenti di sebuah hutan kecil. Mereka telah memasuki daerah muara sungai Wikiyang, dan seharian penuh mengikuti kereta lawan di depan membuat mereka merasa penat juga. Pangeran Ong mengajak mereka bersembunyi di dalam hutan, sementara pangeran YIN dan rombongannya yang berhenti di luar hutan membuat mereka merasa cukup aman. Tapi pangeran Ong tetap bersikap hati-hati. Kusir kereta yang hendak menyalakan api unggun dia cegah, dan Bun Hwee yang sudah turun dari atas kereta diminta pendapatnya. Adik Bun, bagaimana kalau malam ini kita beristirahat dalam gelap saja? Bisakah kau menerimanya? Bun Hwee tertawa kecil. Kukira itu terlampau tidak menyenangkan, kanda pangeran. Bagaimana kalau kita nyalakan pelita kecil-kecilan saja? Tidak perlu ditaruh di luar, di dalam kereta pun cukuplah sudah. Ah, tapi cahayanya ku khawatir menerobos keluar, adik Bun. Bagaimana kalau terlihat mereka? Hektometer, ini terlalu berlebihan, kanda. Jarak antara kita dengan mereka tidak kurang dari ratusan tombak. Mana mungkin nyala pelita akan tampak dari luar? Tidak, kanda pangeran. Kukira ini tidak bakal terlihat mereka, apalagi kita terlindung pohon-pohon besar begini. Masa kita harus demikian khawatir? Pangeran Ong akhirnya setuju dan kusir kereta yang disuruh menyalakan pelita minyak sudah melakukan pekerjaan ini dengan cepat. Mereka bertiga samar-samar diterangi lampu kecil yang terletak di dalam kereta, sementara pangeran Ong dan Bun Hwe yang duduk melemaskan punggung di luar mengisi waktu dengan bercakap-cakap ringan. Kanda pangeran, dimanakah kita sekarang ini? Kita berada dekat muara, adik Bun. Tiga atau lima li lagi dari tepi laut Tung Hai. Dan rombongan di depan juga sudah mengenal tempat ini, kanda? Tentu saja. Bukankah mereka orang-orang yang banyak berkelana? Eh, omong-omong, kau lelah, adik Bun. Kalau begitu tidurlah dahulu, biar aku menjaga sebentar di luar. Bun Hwe tersenyum. Aku tidak begitu lelah, kanda pangeran. Justru kalau kau yang penat silahkan beristirahat dahulu. Kukira di dalam kereta cukup hangat, dan kalau nanti kantuk sudah datang aku pun akan tidur. Ah, kau menyuruhku beristirahat dalam keadaan seperti ini, adik Bun. Wah, bisa celaka aku. Bagaimana kalau lo mau tiba-tiba datang? Bun Hwe tertawa. Aku tidak takut dia datang, kanda pangeran. Tapi kalau benar dia menemukan kita tentu bakal kusambut dia dengan kepalan tinju. Dan memberi tahu rombongan di depan bahwa kita ada di sini, Bun T. Bun Hwe terkejut. Eh, kenapa begitu, kanda? Pangeran ini menarik napas panjang. Habis bagaimana tidak, adik Bun? Bukankah kalau kau ribut-ribut dengan setan buta itu kita bakal ketahuan rombongan di depan? Dan sekali mereka itu datang tentu kita pun bakal kunangan. Tertangkap basah dan bakal diketahui bahwa kita secara diam-diam telah memata-matai tindakan mereka. Bun Hwe tersentak juga. Habis bagaimana kalau begitu, kanda pangeran? Apakah harus ku biarkan saja iblis botak itu menculiku? Hektometer, tidak begini, adik Bun. Tapi kalau benar iblis botak itu kemari sebaiknya kita usir di adegan baik-baik. Artinya, jangan sampai terjadi keributan di antara kita dan kalau setan botak itu menyingkir sebaiknya kita pun cepat-cepat berpindah tempat dari sini. Wah, kucing-kucingan kembali, kanda pangeran. Pangeran itu tertawa. Apa boleh buat, adik Bun? Bukankah kau tidak ingin tertangkap? Bun Hwe tersenyum kecut. Dia merasa tidak enak membayangkan gangguan pekbong lomo itu dan teringat betapa dia menjadi incaran banyak orang. Tiba-tiba dia merasa tidak nyaman. Pangeran Ong masih mengejaknya bercakap-cakap, dan ketika sekali dua dia mengangguk dan menjawab mendadak angin dingin meniup perlahan. Bun Hwe mula-mula merasa biasa saja dengan tiupan angin yang lembut ini, tapi ketika hawa dingin itu bercampur dengan bebauan yang aneh tiba-tiba dia menjadi haran. Kanda pangeran, kau mencium sesuatu? Pangeran Ong balik memandangnya. Apa yang kau maksudkan, adik Bun? Mencium apa? Bun Hwe semakin heran. Eh, bau-bauan ini, wawangian yang aneh ini, apakah kau tidak menciumnya, kanda? Pangeran Ong malah terbelalak. Bebauan apa, adik Bun? Wawangian apa? Bukankah di tempat ini tidak ada tanaman berbunga? Lalu menoleh ke arah kusir keretanya yang berdiri di dekat kereta pangeran ini berseru. Biauji, kau mencium sesuatu? Kusir kereta ini menggeleng. Tidak, pangeran. Bebauan apa yang paduka maksud? Pangeran Ong tiba-tiba tertawa. Ah, rupanya hidungmu yang mengada-ada, Bun T. Ternyata kami berdua tidak mencium sesuatu, lalu bau apa yang ditangkap hidungmu ini? Memangnya bebauan kuntilanak yang tercium wolehmu. Bun Hwe inyengir. Tidak, kanda pangeran. Hamba jelas membaui sesuatu yang aneh di sini. Apakah kuntilanak biasanya mengeluarkan bebauan seperti ini? Haha, kuntilanak ku dengar memang biasanya mengeluarkan keharuman yang khas dari tubuhnya, adik Bun. Tapi masa di hutan ini ada kuntilanak segala macam? Bukankah mereka itu biasanya muncul di kota? Bun Hwe imamandang tak mengerti. Kuntilanak muncul di kota, kanda pangeran. Macam apa mereka itu? Pangeran Ong tertawa geli dan ketika dia hendak menjawab tiba-tiba pangeran ini tersedak. Dia menguap, lalu mengucek matanya dia berkata. Hai, kenapa tubuhku tiba-tiba terasa lemas? Apakah capai setengah hari dalam perjalanan? Kusir kereta juga tiba-tiba mengerut tuh. Wah, hamba juga begitu, pangeran. Kenapa tubuh mendadak menjadi lemas begini? Dan, hei, hamba mencium bau dupa. Kusir kereta berseru kaget dan pangeran Ong yang juga tiba-tiba mengenduskan hidungnya itu terbelalak. Ih, benar juga, dia uci. Aku sekarang mencium bebauan ini. Dupa, atau agaknya hiu berasap hijau. Dan pangeran Ong yang tiba-tiba berubah mukanya itu menjadi gelisah. Dia rupanya mengenal firasat jelek, tapi ketika dia memandang bun HWI anak laki-laki ini justru tertawa. Nah, apa kataku tadi, kanda pangeran? Bukankah ada sesuatu bebauan di tempat ini? Dan kalau itu dupa agaknya memang betul juga. Tapi dari mana dupa ini berasal? Dan hei, aku tiba-tiba mengantuk. Kanda pangeran, apakah kau juga merasakan kantuk ini? Bun HWI tiba-tiba menjadi haran. Dia melihat pangeran Ong menggigil seperti orang kedinginan, lalu sementara tubuhnya bergoyang-goyang temannya itu sudah ambruk di atas tanah. Aneh sekali, pangeran Ong itu sudah tidur tanpa bicara apa-apa lagi, dan ketika bun HWI menoleh ke arah kusir kereta mendadak kusir yang bernama Biauji itu pun sudah roboh di atas tanah dan tidur mendengkur. Bun HWI menjadi kaget bukan main dan sementara dia tertegun sekonyong-konyong angin dingin yang meniup tubuhnya menerpa keras. Bebauan yang seperti dupa itu menyengat hidungnya, dan ketika bun HWI terheran-heran tiba-tiba dia pun merasakan rasa kantuk yang amat luar biasa kuatnya menyerang dia. Bun HWI kurang pengalaman, dan ketika anak laki-laki ini terbelalak seorang diri tahu-tahu dia pun sudah bergoyang dengan kaki lemas. Bun HWI roboh tanpa disadari, dan begitu dia roboh tiba-tiba bun HWI yang hampir menutup metu ini melihat sesosok bayangan tinggi kurus berkelebat ke arahnya. Hei! Bun HWI berseru kaget tapi tubuh yang sudah terjengkang di atas tanah ini tak dapat dia kendalikan lagi. Bun HWI terguling lemas, dan anak laki-laki yang terserang kantuk yang amat luar biasa itu sudah tertidur pulas tanpa tahu apa-apa lagi. Bun HWI telah mengikuti jejak dua orang temannya yang tidur mendengkur, dan bayangan tinggi kurus yang telah menyambar tubuh bun HWI berkelebat di kegelapan malam meninggalkan kusir kereta dan pangeran ong yang tak kesadarkan diri oleh pengaruh aji sirap SF malam itu juga bun HWI dibawa lari oleh laki-laki yang misterius ini. Bayangan tinggi kurus yang berlari cepat menerobos semak-semak belukar itu membawa anak laki-laki ini keluar hutan, dan ketika dia sampai di dekat padang ilalang yang penuh rumput-rumput tinggi mendadak dia memblok. Sebuah rumah kecil yang terbuat dari atap rumia dihampirinya tergesa-gesa, dan begitu dia melompat masuk maka beradalah mereka di dalam sebuah ruangan yang sempit penuh debu. Tapi laki-laki tinggi kurus ini melompat ke sudut sebelah barat, lalu sekali tangannya memutar sebuah alat rahasia di dalam ruangan ini tiba-tiba tanah di atas kakinya bergerak. Sebuah lubang menganga di depannya, lalu begitu dia melayang turun maka tibalah laki-laki itu di sebuah gua yang gelap gulita. Laki-laki ini menyalakan sebuah lilin, dan cahaya redup yang remang-remang menerangi ruang bawah tanah itu membuat laki-laki ini termangu sejenak. Dia rupanya sedang menimbang, apa yang harus dilakukannya. Tapi begitu sebuah keputusan sudah didapatnya maka tiba-tiba dia pun meneruskan langkahnya menyelinap di lorong-lorong bawah tanah yang berliku-liku itu. Ada tujuh-delapan kali dia berbelok, dan ketika akhirnya dia berada di sebuah tempat semacam kamar batu yang tegak menjulang tiba-tiba laki-laki ini berhenti. Sesosok tubuh memujur diam di atas batu segi empat yang berfungsi sebagai tempat tidur, dan laki-laki yang sudah meletakkan bun HWI di atas lantai itu menghampiri tubuh yang memujur ini dengan kening berkerut. Enci Hong, anak ini telah ku bawa. Apa yang hendak kau perbuat? Tubuh yang telentang itu mendadak bergerak. Sebuah rintihan lirih terdengar dari mulutnya, tapi wanita yang riap-riapan rambutnya ini tidak mampu memutar leharnya. Adik ma, kau telah berhasil membawa anak itu? Laki-laki tinggi kurus ini mengangguk. Ya, Enci. Apa perlu kau lihat? Tapi wanita di atas tempat tidur batu itu terisak. Ia menggelengkan kepalanya lemah, lalu terseduh di atas batu hitam itu ia terbata-bata. Wima, jangan sentuhkan anak itu kepadaku, bukankah kau tahu penyakitku? Bawa dia ke ruang sama di, Wima, sadarkan dia di sana dan biar kulihat dari lubang pada celah-celah dinding ini. Dan laki-laki tinggi kurus yang dipanggil Wima itu mengangguk perlahan. Dia mengangkat kembali tubuh bun HWI yang belum sadarkan diri, lalu melompat dari pintu kamar batu ini dia memasuki ruangan di sebelah. Itulah ruang sama di yang dimaksud wanita di kamar batu, dan laki-laki tinggi kurus yang meletakkan bun HWI di lantai ruangan sama di ini sudah menotok anak itu dua kali berturut-turut di pundaknya. Tapi laki-laki ini tiba-tiba berseru tertahan, karena belum dia menyentuhkan ujung jarinya di pundak bun HWI sekonyong-konyong bocah itu sudah membuka mata. Kiranya bun HWI telah siuman, dan laki-laki tinggi kurus yang tampak terkejut ini melompat ke belakang ketika tiba-tiba bun HWI membentak dan menyerangnya. Hei, kau laki-laki curang itu. Bun HWI berteriak marah dan anak yang sudah melompat bangun lalu menyerang si tinggi kurus ini kontan saja membuat lawan terkejut setengah mati. Dengan cepat dia mengelak, tapi ketika bun HWI masih menubruknya dan menghunjamkan kepalanya tiba-tiba laki-laki ini menghardik. Bun HWI, tahan seranganmu. Aku bukan musuh. Dan bun HWI yang tiba-tiba ditampar itu roboh terpelanting dengan peki kecilnya. Bun HWI membentur dinding batu, dan ketika dia melompat berdiri dengan matel, terbelalak anak laki-laki ini tertegung dengan matel, tidak berkedip. Ternyata di depannya berdiri seorang laki-laki tua bermuka putih, dan bun HWI yang memandang penuh kecurigaan ini mengawasi lawan dengan sikap tidak bersahabat. Tapi laki-laki tinggi kurus itu menarik napas panjang, lalu menggapaikan lengannya dia berseru. Bun HWI, kemarilah. Kau mengenal ini, bukan? Bun HWI terkejut. Dia melihat laki-laki tua itu mengeluarkan sebuah mainan batu giok dari balik sakunya, dan bun HWI yang tercengang ini tiba-tiba saja menjadi marah. Orang tua, kau mencuri barangku? Tapi laki-laki tinggi kurus itu tersenyum pahit. Bun HWI, jelek-jelek aku adalah seorang tosu. Kenapa harus mencuri barang orang lain? Tapi kau mengambil barangku itu, kakek tua. Bukankah itu mainanku? Hektometer, coba raba dahulu isi bajumu, bocah. Jangan terburu-buru menuduh orang lain. Benarkah benda itu telah hilang dari sakumu? Bun HWI kini merabah isi bajunya. Dia cepat-cepat meneliti, dan ketika isi bajunya dikeluarkan dan mainan batu giok itu ternyata masih ada di dalam mendadak saja anak ini tertegun. Dia terbengong seakan bermimpi, dan Bun HWI yang melihat dua buah mainan batu giok kembar kini ada di tangannya dan di tangan kakek tua itu tiba-tiba Bun HWI terkejut. Eh, ini, ini, kau juga punya mainan seperti yang kupunyai, orang tua? Kau memalsu barang mainanku? Laki-laki tinggi kurus itu mendadak batuk-batuk kecil. Dia mengurut lehernya sejenak, lalu berkata serah dia menuding mainan di tangan Bun HWI. Justeru mainan itulah yang palsu, Bun HWI. Kau ditipu mentah-mentah oleh sahabatmu di dalam kereta. Bun HWI terbelalak. Pangeran Ong maksudmu, kakek tua? Ya, siapa lagi? Bukankah bersama diakau kumpul? Dan dia menjebakmu dalam permainan yang berbahaya, Bun HWI. Sekali aku lengah mengawasimu tentu keselamatanmu bakal terancam. Bun HWI terkejut sekali sekarang. Kakek tua, kau siapakah? Dan kenapa kau menculik kukes ini? Hektometer, aku perbintu jin, Bun HWI. Sahabat baik calon gurumu itu. Bun HWI terkesiap kaget. Disebutnya nama pet. Yang berarti putih. Ini membuat dia teringat nasihat Siaw bin Lokowai bahwa dia harus tunduk kepada orang ini, orang yang bermuka putih. Dan bahwa laki-laki tua itu menyebut nama Siaw bin Lokowai sebagai calon gurunya membuat Bun HWI tiba-tiba teringat si Hwasyo gundul itu. Kontan, Bun HWI melenggong dan laki-laki tua yang rambutnya digelung seperti tosu ini memandang kepadanya dengan alis dikerutkan. Kenapa, Bun HWI, kau curiga kepadaku? Atau Siaw bin Lokowai sama sekali belum memberitahumu tentang perkenalan ini? Bun HWI tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Setelah sekarang laki-laki tua ini menyebut nama Siaw bin Lokowai secara langsung dan kakek itu tampaknya tidak bersikap memusuhinya Bun HWI pun percaya penuh kepada bekas lawan ini. Dan berseru nyaring dia pun bertanya, kakek tua, apakah benar kau ini yang dimaksud lo Siaw bin Lokowai dengan panggilan Pak Manpek? Betulkah kau yang dikatakan mempunyai hubungan dekat denganku? Laki-laki tua ini menarik napas panjang. Siaw bin Lokowai memang tidak salah, Bun HWI. Tapi kalau sebutan itu kukira tidaklah tepat. Namun karena hw siu itu telah memberitahumu begini biarlah kau sebut saja aku seperti itu. Bun HWI memandang heran. Kenapa, Lokyampu? Apakah nama itu sebetulnya salah? Hektometer, mau dibilang salah memang tidak, Bun HWI. Tapi kalau dibilang betul itu pun juga tidak tepat. Sudahlah, yang jelas aku memang Pek bin Tojin dan kalau kau memanggilku Paman Pek sesungguhnya boleh juga. Apa yang telah diceritakan Siaw bin Lokowai kepadamu? Bun HWI tertegun. Orang tua itu tidak bercerita apa-apa tentang dirimu, Lociampuwe. Tapi dia menyuruhku agar aku taat kepadamu. Apa sebabnya? Laki-laki ini sekarang memandang tajam. Kau benar datang dari dusun Kileng, Bun HWI. Dia tidak menjawab pertanyaan Bun HWI. Dan kau melarikan diri dari dusun itu? Bun HWI berdiri tegak. Aku tidak melarikan diri dari sana, Lociampuwe. Justeru aku pergi secara baik-baik dari tempat tuan Tanah Sibong itu. Kenapa kau menduganya seperti itu? Laki-laki ini tersenyum. Kau tampaknya tidak senang dituduh seperti ini, Bun HWI. Kalau begitu kau kenal Malopek, bukan? Tentu saja. Dia pamanku. Dan kau diasuhnya sejak kecil? Ya. Tapi benar sekarang dia telah lewas di tempat hartawan Sibong itu? Bun HWI tiba-tiba mengepal tinju. Ini memang benar, Lociampuwe. Tapi, eip, kenapa kau masih memanggilku Lociampuwe, Bun HWI? Bukankah Siau bin Lokuwe telah menyuruhmu agar memanggil Paman Pek? Laki-laki itu memotong. Dan Bun HWI yang tergagap bingung menjadi malu sejenak. Tapi anak laki-laki ini telah menganggukan kepalanya, dan tersipu-sipu gugup dia akhirnya berkata juga. Ya, ya, itu memang benar, Paman Pek. Tapi bagaimana kau bisa tahu bahwa aku berasal dari Dusun Kileng? Siau bin Lokuwe lociampuwe itukah yang memberitahu umu? Pek bin Tojin tiba-tiba menarik napas panjang. Tidak, aku mengetahui ini karena aku sendiri yang melakukan semuanya ini, Bun HWI. Dan Siau bin Lokuwe yang bercerita sedikit tentang dirimu sesungguhnya telah ku ketahui jauh lebih banyak. Bun HWI terkejut. Apa maksudmu, Paman Pek? Laki-laki ini tiba-tiba memandang suram. Bun HWI, sebelum menjawab pertanyaanmu itu bagaimana rasa hatimu terhadap Malopek? Benarkah kau menganggapnya sebagai Pamanmu sendiri, maksudku Paman kandung? Bun HWI terbelalak. Paman Pek, tidak janggalkah pertanyaanmu ini? Bukankah sudah jelas Malopek Pamanku? Dan tentang perasaan hatiku kepadanya tentu saja aku menganggap dia sebagai Paman kandung. Laki-laki itu mendadak tertawa getir. Ya, itu memang tidak aneh, Bun HWI. Karena sudah lebih sepuluh tahun kau berkumpul dengannya. Tapi pernahkah Pamanmu itu bercerita padamu bahwa kau ini sesungguhnya bukan sanak kerabatnya? Bun HWI terkejut bukan main. Loh ciam pual, eh, Paman Pek, apa yang kau bilang ini? Aku bukan sanak saudara dari Paman Kuma itu. Pek Bintajin menghela nafas pendek. Itu memang yang terjadi padamu, Bun HWI. Bahwa sesungguhnya Malopek memang bukan Paman kandungmu. Dia hanyalah pelayanmu, karena Malopek yang kau kira Pamanmu itu sebetulnya adalah orang kepercayaan mata jin. Bun HWI seperti disambar petir. Keterangan singkat yang diceritakan Pek Bintajin ini membuat dia tertegun hebat, tapi Bun HWI yang tiba-tiba gemetar mukanya itu berseru. Paman Pek, kalau begitu siapa pamanku yang sejati? Apa hubungannya dengan matai jin itu? Laki-laki ini memandang buram. Dia menunduk sejenak, lalu mengangkat kembali mukanya dia berkata lirih. Pamanmu yang sejati ialah matai jin itu, Bun HWI. Tapi karena dia telah menghilang belasan tahun lamanya maka tidak perlu kau cari lagi. Ahaha. Bun HWI menggigil, dan mukanya yang pucat terbelalak memandang Pek Bintajin lekat-lekat. Dia merasa laki-laki ini menyimpan sebuah misteri yang amat penting, dan Pek Bintajin yang tampak menutup mulut jelas menahan diri untuk tidak sampai mengeluarkan rahasia. Maka Bun HWI tiba-tiba berlutut di depannya, dan bertanya dengan suara gemetar Bun HWI memandang laki-laki ini. Paman Pek, kalau kau tahu lebih banyak tentang diriku maukah kau ceritakan apa sesungguhnya yang sedang kualami ini? Mengapakah diriku banyak diincar orang dan berkali-kali menghadapi bahaya? Pek Bintajin memejamkan mata. Dia tampak terharu memandang bocah ini, dan berbisik perlahan dia menjawab agak tersendat. Kau memang anak yang malang, Bun HWI. Tapi buah yang ditanam ibumu agaknya memberkahimu dengan bermacam-macam kejadian aneh. Kau sudah tahu tentang ayah ibumu, bukan? Bun HWI menatap gemetar. Ya, tapi, tapi ku sanksikan semuanya itu, Paman Pek. Bukankah aku hanya mendengar berita dari luaran saja? Dan Tian San Giok Li yang mula-mula memberitahukan kedudukanku ini hampir kuanggap gila karena mustahil bagiku. Hektometer, itu tidak mustahil, Bun HWI. Dan apa yang telah kau dengar dari mulut orang-orang itu sesungguhnya benar. Kau memang keturunan kaisar sekarang, dan ibumu yang menjadi selir Seri Baginda memang berhak menyebutmu sebagai seorang pangeran. Bun HWI membelalakan matanya lebar-lebar. Jadi betul aku. Ya, itu memang betul, Bun HWI. Pek Binto Jin memotong. Kau memang betul pangeran dari kerajaan Teng hanya karena nasib ibumu yang buruk di istana kaisar maka nasibmu ikut-ikutan jatuh dan kini banyak diburu-buru orang yang menjadi musuh ibumu. Bun HWI bangkit berdiri dan menganggap laki-laki tua ini orang yang dapat dipercaya dia pun tiba-tiba mengeluh. Paman Pek, kalau begitu bolehkah ku tanya satu hal kepadamu? Pek Binto Jin mengangguk. Tanyalah, Bun HWI, apa yang ingin kau ketahui? Bun HWI gemetar mulutnya. Ibuku, ibuku itu, Paman Pek, dimanakah ia sekarang? Masih hidupkah ia atau sudah meninggal? Pek Binto Jin tiba-tiba melangkah mundur. Muka yang kaget dan kaki yang mendadak menggigil itu membuat laki-laki tua ini tersentak, dan Bun HWI yang heran oleh sikap orang menjadi terkejut. Paman Pek, kau kenapakah? Bagaimana jawabanmu tentang ibuku itu? Pek Binto Jin tertegun. Laki-laki ini tampaknya termangu, sementara sinar matanya yang gugup lalisah sejenak membuatnya bingung. Tapi ketika Bun HWI mengulang pertanyaannya dan anak laki-laki itu memegang lengannya tiba-tiba Tosu ini menarik napas panjang dan berkata, Maaf, itu pertanyaan yang belum dapat ku jawab, Bun HWI. Tapi kalau tentang masih tidaknya ibumu itu maka dapat ku jawab di sini bahwa ibumu masih hidup. Bun HWI mengeluh tertahan. Dia melepaskan cekalannya pada lengan orang, dan wajah yang cemas tegang itu memandang laki-laki ini dengan mata, terbelalak lebar. Paman Pek, benarkah? Benarkah ibuku masih hidup? Tapi kenapa kau tidak mau mengatakannya di mana ia sekarang? Pek Binto Jin memutar tubuh. Aku belum dapat memberitahumu karena satu dan lain hal, Bun HWI. Tapi kelakalau saatnya tiba tentu kau pun akan mengetahuinya sendiri. Dan Pek Binto Jin yang serak suaranya itu tiba-tiba menitikan air matu membuat Bun HWI terbengong. Paman Pek, kau menangis? Pek Binto Jin mengjeleng. Dia sudah menyapu sudut matanya dengan lengan baju, dan Tosu tua yang tampak prihatin ini batuk-batuk kecil. Tidak, tidak, Bun HWI. Tapi aku terharu melihat nasib kalian ibu dan anak. Dan Pek Binto Jin yang sudah berhasil menenangkan guncangan hatinya itu memandang kembali dengan mati suram. Tapi Bun HWI tiba-tiba menyentuh pinggangnya, dan bertanya gemetar Bun HWI membuat Tosu itu tersentak. Kalau begitu, kau dapat memberitahu padaku di mana paman sejatiku berada, paman Pek. Tosu ini terbelalak. Untuk apa kau mencarinya, Bun HWI? Untuk mencari keterangan tentang di mana ibuku sekarang berada. Oha! Pek Binto Jin tersurut mundur, dan Bun HWI yang sudah mengeraskan dagunya itu memandang penuh tuntutan kepada laki-laki tua ini. Pek Binto Jin tertegun, lalu sementara dia terkesima Bun HWI sudah mengguncang tubuhnya. Paman Pek, kau dapat menolongku dalam hal ini, bukan? Dan kau pasti tidak keberatan menunjukkannya, paman Pek. Karena aku yakin bahwa kau tahu di mana pamanku itu berada. Dan Bun HWI yang memandang tajam laki-laki ini sudah menjatuhkan diri berlutut dengan muka sungguh-sungguh. Paman Pek, karena kau menyatakan sendiri tahu lebih banyak tentang diriku maka sukalah kau menolongku tidak tanggung-tanggung. Aku ingin menemui ibuku itu, dan sekali aku bertemu dengannya biarlah seumur hidup akanku bayar jasamu itu dengan apa saja. Pek Binto Jin kembali tertegun. Dia termangu-mangu, dan Bun HWI yang berlutut di bawah kakinya dipandang nanar. Tapi Tosu yang tiba-tiba mengatupkan giginya itu mendadak mengjeleng kuat-kuat, dan Bun HWI yang mengangkat mukanya terkejut melihat kakek itu tiba-tiba berseru. Tidak, aku tidak dapat membantumu dalam hal ini pula, Bun HWI. Dan bila kau ingin mencari pamanmu itu lebih baik kau batalkan saja niatmu yang sia-sia itu. Bun HWI terbelalak. Kau benar-benar tidak mau membantuku dalam masalah ini, Paman Pek. Ya. Dan kenapa kau anggap pencarianku bakal sia-sia? Karena dia sudah mati. Ah, tapi kau tadi bilang bahwa pamanku itu pergi entah kemana, Paman Pek. Lalu kenapa sekarang kau bilang dia sudah mati? Bun HWI terkejut. Tapi Pek Binto Jin mendesis, dan mengepalkan tinju Tosu ini berkat tamarah. Bun HWI, tidak perlu kau cerweb lagi. Kalau kau percaya padaku maka usirlah jauh-jauh niat mencari pamanmu itu. Dia manusia jahat, dan di samping jahat dia pun manusia hina yang tidak perlu kau cari. Bun HWI tiba-tiba menjadi marah. Paman Pek, kenapa kau menghinap pamanku itu? Apa salah dirinya kepadamu? Tosu ini mengerutkan kening. Dia banyak melakukan kesalahan, Bun HWI. Dan gara-gara kesalahannya inilah maka kau dan ibumu menjadi buruk nasibnya. Bun HWI tertegun. Dan kau tahu ini, paman Pek. Tapi kau tidak mau menceritakannya kepadaku? Tosu itu mendadak menunduk. Dia tampak terpukul, tapi mengeraskan hati dia pun mengangguk. Ya, begitulah, Bun HWI. Tapi sekali lagi ku tekankan padamu janganlah cari pamanmu yang jahat itu. Dia secara tidak langsung telah membuat nasib kalian ibu dan anak celaka. Jadi untuk apa kau mencari laki-laki itu? Bun HWI melompat bangun. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri, paman Pek. Dia berseru. Dan kalau kau tidak mau menolongku ya sudahlah. Aku bisa berangkat sendirian. Dan Bun HWI yang sudah memutar tubuh itu melompat melewati kakek ini dengan sikap marah. Namun Pek Bintojin tiba-tiba mencengkeram bocah ini, dan berkata geram dia membentak. Bun HWI, jangan langgar perintahku. Aku tekankah sekali lagi bahwa jangan cari laki-laki itu. Bun HWI hampir terpelanting. Paman Pek, kau terlalu sekali. Kenapa kau melarangku seperti itu? Bun HWI merontak keras, lalu berhasil melepaskan diri dari cekalan orang tiba-tiba dia sudah memandang berapi-api tosu tua ini dengan sikap penuh kemarahan. Paman Pek, apa hakmu mencegahku seperti itu? Siapa kau ini yang demikian lancang melarang maksud tujuanku? Pek Bintojin gemetar. Karena pamanmu yang hendak kau cari itu manusia busuk, Bun HWI. Dia manusia hina yang sepatutnya menerima siksaan. Dan kau melarangku karena alasan ini, paman Pek. Karena kau tampaknya membenci paman ku itu. Ya. Pek Bintojin mengangguk. Dan baru, dia menyelesaikan kata-katanya itu mendadak Bun HWI sudah melompat ke depan dan menampar pelipis kakek ini. Pek Bintojin, kau manusia busuk. Kau lah yang tidak tahu malu menjelek-jelekan nama orang lain, plak. Dan Bun HWI yang sudah memukul kepala tosu itu mendengar kakek ini mengeluh tertahan dan terhoyung tiga tindak. Pek Bintojin tampak terbelalak. Dan Bun HWI yang siap menghadapi kemarahan kakek itu berdiri tegak dengan sikap menantang. Dia memandang tosu ini dengan metu berkilat-kilat, namun Pek Bintojin yang dikira Bun HWI bakal menggeram dan membalasnya itu sekonyong-konyong ketawa terbahak. Kakek ini tertawa nyeri, dan Pek Bintojin yang tiba-tiba mencucurkan air metu itu membuat Bun HWI melenggong. Haha, kau memang pantas menempeleng mukaku, Bun HWI. Dan kalau kau masih kurang puas silahkan pukul lagi tua bangka-bangkotan ini. Pek Bintojin memang manusia durhaka, dan sekali dia menerima hukuman sepatutnya seumur hidup pun dia harus menderita. Haha, hayo pukul lagi, Bun HWI. Tampar lagi mukaku ini sampai dia roboh binasa. Dan Pek Bintojin yang melangkah maju dengan tubuh terhuyung-huyung itu membuat Bun HWI jadi merasa heran sendiri. Dia terkesima, tapi ketika orang menubruknya tiba-tiba Bun HWI cepat berkelit. Beruk. Pek Bintojin roboh tersungkur. Dan tosu yang tertawa serak dengan air metu bercucuran itu mendadak menyeringai. Bun HWI, kau tidak mau memukulku lagi? Kau tidak mau menamparku seperti tadi? Bun HWI terbelalak. Lalu sementara dia menjadi berdebar tiba-tiba kakek ini sudah menganggukan kepalanya dengan mulut meringis. Baiklah, baiklah, Bun HWI, kalau kau tidak mau menghajarku si tua bangka ini biarlah Pek Bintojin menghukum sendiri, plak-plak-plak. Dan Pek Bintojin yang tiba-tiba sudah menggaploki mukanya berulang-ulang itu membuat Bun HWI mematung dengan metu, tidak berkedip. Dia melihat kakek ini menampari mukanya bertubi-tubi, dan bibir serta hidung yang sebentar saja pecah berdarah itu membuat Bun HWI menjadi ngeri. Tapi ketika kakek itu semakin sengit memukuli mukanya dan tiba-tiba tertawa melengking lalu siap menggaplok ubun-ubun kepalanya untuk menantang kematian mendadak jerit kecil memekik tertahan. Bima, jangan! Dan suara gedobrakan yang tiba-tiba mengejutkan suasana membuat Bun HWI dan Pek Bintojin terkejut. Dua orang ini sama-sama menoleh, dan persis mereka tertegun tahu-tahu sesosok bayangan berkelebat di depan mereka. Seorang wanita berkerudung gelap tahu-tahu menotok Pek Bintojin, dan begitu tosu ini roboh terjengkang mendadak wanita itu sudah menyambar tubuhnya sambil menendang Bun HWI. Bocah tak tahu diri, jangankah semena-mena. Dia ini pamanmu sendiri, beluk. Dan Bun HWI yang sudah didepak sampai mencelat beberapa tombak itu terpeke kaget dengan metu, terbelalak. Bun HWI melompat bangun, tapi baru dia mau menghadapi lawannya ini tiba-tiba si wanita berkerudung sudah melesat keluar ruangan membawa tubuh Pek Bintojin. Tentu saja Bun HWI tercekat, dan begitu dia sadar Bun HWI sudah mengejar lawan dengan teriakannya. Hei, wanita berkerudung, mau kau bawa kemana kakek tua itu? Namun wanita berkerudung ini tidak menghiraukan teriakan Bun HWI. Dia terus menyelinap di antara lorong-lorong bawah tanah itu, dan Bun HWI yang mengikuti bayangannya melalui cahaya yang samar-samar gelap tiba-tiba kehilangan jejak ketika wanita itu menjejak lantai dan lenyap di ujung sebuah tikungan. Bun HWI hanya mendengar sebuah isak kecil yang sendat ditahan, dan ketika dia tidak tahu lagi kemana lawannya itu menyembunyikan diri akhirnya tertegung di bawah langit-langit batu yang dingin menyeruap. Kini Bun HWI termangu dengan hati tidak keruan rasa, tapi baru dia mau maju menyelidiki di mana wanita itu membawa pek bin tojin sekonyong-konyong atap gua di atas kepalanya bergemuruh. Bun HWI melangkah mundur, dan terkejut oleh suara gemeratak di atasnya dia pun bersiap-siap untuk melakukan serangan. Tapi Bun HWI tiba-tiba kembali tertegung, karena begitu dia mendungakan kepala tau-tau sesosok bayangan pendek gendut terhuyung masuk dengan napas terengah-engah. Dialah Siau bin Lokwai, dan Bun HWI yang melihat munculnya Hwasyo Gundul ini di tempat itu kontan saja celangap. Lo Ciam Pua, kau. Kakek berkepala gundul itu tersentak. Dia rupanya tertegung juga melihat Bun HWI ada di ruang bawah tanah ini, tapi berseru gembira tiba-tiba kakek itu pun sudah melompat masuk dengan kaki gemetaran. Bun HWI, kau sudah di sini? Mana pamanmu itu? Bun HWI menjadi bingung. Paman yang mana, Lo Ciam Pua? Pek bin Tojin itukah? Siau bin Lokwai mengangguk tak sabaran. Ya, ya, pamanmu Pek itu, Bun HWI. Di mana dia sekarang? Di dalamkah? Bun HWI menggelengkan kepala gugup. Tidak, tidak ada di sini, Lo Ciam Pua. Paman Pek itu baru saja diambil seseorang yang tidak ku ketahui siapa. Hwasyo itu terkejut. Dia memandang Bun HWI dengan metel, terbelalak lebar-lebar, tapi Siau bin Lokwai yang tampak gemetar kakinya ini mendadak menyeringai. Dia batuk-batuk parau, dan Hwasyo gendut yang biasanya berwatak periang itu tiba-tiba bersikap cemas dengan muka menggigil. Dia berusaha menahan batuknya yang gencar, dan Bun HWI yang merasa heran oleh keadaan Hwasyo ini sudah cepat menyentuh lengan orang sambil bertanya. Lo Ciam Pua, kau kenapakah? Sakitkah? Siau bin Lokwai mengeluh. Dia terguncang-guncang hebat oleh batuknya yang parau itu, dan ketika tiba-tiba dia mendelik dan seakan tercekik oleh sesuatu yang mengganjal kerongkongannya mendadak Hwasyo gendut ini muntah-muntah dan menyemprotkan darah segar. Tentu saja Bun HWI terkejut bukan main, dan persis kakek itu melontakan darah segarnya tiba-tiba Siau bin Lokwai terguling roboh dan menjerit kecil. Bun HWI, cepat bawa aku ke dalam, dadaku sesak, tubuhku keracunan pukulan Ang Mokeng. Dan Bun HWI yang melenggong sejenak ini akhirnya mengangkat tubuh kakek itu sesuai permintaannya. Bun HWI berlarian tergesa-gesa membawa Hwasyo itu ke ruangan dalam, tempat di mana dia mula-mula bertemu dengan Pak Bin Tojin. Dan begitu dia tiba di tempat ini Siau bin Lokwai kembali melontakan darah segar berulang-ulang. Kakek itu tampaknya payah sekali, dan Bun HWI yang kebingungan ini menjadi gugup. Lociampua, apa yang harus kulakukan? Hwasyo ini terengah-engah. Dudukan aku, Bun HWI, bantu aku menyandarkan diri di dinding. Dan perlu ku carikan obat di luar, lociampua. Tidak, tidak, dudukan saja aku di dinding ruangan ini. Maka Bun HWI yang sudah menyandarkan Hwasyo itu di dinding ruangan batu cepat membantu orang memegang pundaknya. Dengan hati-hati Bun HWI menegakkan Hwasyo ini di atas lantai yang dingin, dan Siau bin Lokwai yang berkerut-kerut mukanya itu bertanya. Bun HWI, bagaimana pertemuanmu dengan Mat Aijin itu? Bun HWI terbengong. Mat Aijin siapa, lociampua? Siapa yang kau maksudkan itu? Siau bin Lokwai menggigit bibir. Sialan kau, Bun HWI. Masa orang yang sudah ada di depanmu tidak kau kenal? Bun HWI terheran-heran. Lociampua, aku betul-betul tidak bertemu atau melihat Mat Aijin itu. Di ruangan ini tadi yang ada hanyalah Pak Binto Jin. Ya, itulah. Siau bin Lokwai tiba-tiba berseru marah. Dialah Mat Aijin yang kau maksudkan ini. Bukankah kau telah bertemu dengannya? Bun HWI sekarang terbengong. Dia sudah tidak mengira bahwa orang yang dimaksudkan Hwasyu itu adalah si Tosu Tua, maka begitu dia terkejut tiba-tiba saja Bun HWI tertegun. Lociampua, jadi Pek Binto Jin itu adalah Mat Aijin. Dia bertanya kaget. Dan orang yang kupanggil Paman Pek itu adalah bekas gubernur Kiyangsi. Siau bin Lokwai mengangguk. Ya, kau baru tahu sekarang, Bocah. Tosu itu tidak menceritakannya padamu. Bun HWI tiba-tiba bangkit berdiri. Sama sekali tidak, lociampua. Dan sungguh mati aku tidak tahu bahwa dia adalah orang yang ku cari-cari. Jadi kau belum tahu bahwa dialah Pamanmu sejati, Bun HWI. Siau bin Lokwai tengah-engah. Dia tidak menceritakan apa-apa kepadamu. Bun HWI menggeleng. Dia tidak menceritakan apa-apa kepadaku, lociampua. Bahkan orang yang kuanggap Pek Binto Jin justru memaki-maki mata Jin. Ah! Kakek ini terbelalak dan Siau bin Lokwai yang mengeluarkan tenaga untuk bicara singkat itu mendadak batuk-batuk. Dia terguncang-guncang, dan muka HWI yang pucat pasi ini tiba-tiba menghijau. Bun HWI, coba kau tolong aku, cari Pamanmu itu secepatnya, lekas, aku khawatir lukaku bertambah parah. Ah! Siau bin Lokwai yang tiba-tiba mengeluh itu mendekap dadanya dan Huasyu yang menggigit bibir ini tampak menahan nyeri yang amat sangat. Dia mau bicara lagi, tapi batuk yang menyerangnya bertubi-tubi membuat kakek itu tak mampu bicara. Dua kali lontakan darah segar menjadikan kakek ini gemetar keras, dan ketika akhirnya Huasyu itu menuding-nuding memberi isyarat agar Bun HWI mencari Pek Binto Jin sekonyong-konyong kakek ini roboh terguling dan pingsan di atas lantai batu. Bun HWI terkesima, tapi begitu dia sadar anak ini cepat meluruskan tubuh kakek itu agar terlentang di atas tanah. Lalu sekali dia melompat bangun Bun HWI pun sudah berlari keluar mencari Pek Binto Jin. Dia masih bingung dan ragu-ragu mendengar Tosu itu adalah bekas gubernurma, yang berarti paman kandungnya sendiri. Maka begitu dia berlarian di dalam lorong-lorong bawah tanah ini untuk mencari Tosu itu Bun HWI mulai berteriak-teriak memanggil kakek ini. Dia masih belum mengubah panggilannya menjadi paman ma, karena hal itu terlampau mendadak baginya. Maka Bun HWI yang memanggil-manggil Tosu itu dengan sebutan paman Pek mulai berteriak-teriak di ruangan bawah tanah. Tapi Tosu itu ternyata sama sekali tak ditemukannya. Pek Binto Jin yang dibawa lari si wanita berkerudung lenyap tanpa diketahui jejaknya, dan Bun HWI yang menjadi gelisah ini akhirnya putus asa. Dia kembali ke ruangan di mana Xiao Bin Lokwai dibaringkan, maksudnya ingin mencoba sebisanya menolong HWI itu. Tapi ketika dia tiba di sana sekonyong-konyong Bun HWI tertegun. Pek Binto Jin sudah ada di situ, dan laki-laki tua yang duduk bersilah sambil menempelkan telapak kirinya di punggung Xiao Bin Lokwai itu tampak memejamkan metu dengan keringat bercucuran. Ah! Bun HWI terkejut dan melompat masuk dia pun berseru perlahan. Paman Pek, kau ada di sini? Dari mana kau masuk? Namun Tosu itu tidak menjawab. Dia tegak lurus mengerahkan lewekangnya membantu Xiao Bin Lokwai, dan ketika sepuluh menit dia mematung seperti itu tiba-tiba sadarlah wasio gendut ini. Dia mengeluh, dan membuka matu dengan bibir gemetar Xiao Bin Lokwai langsung bertanya kepada Bun HWI. Bun HWI, kau sudah mengenal pamanmu itu? Bun HWI melangkah terharu. Tapi belum dia membuka suara mendadak Pek Binto Jin mendahulunya menjawab. Lokwai, jangan pikirkan lain orang kau pikirlah kesembuhan dirimu sendiri. Dan Xiao Bin Lokwai yang tampak terbelalak itu kelihatan terkejut. Eh, kau sudah di sini, Matai Jin. Kau yang menolong Pin Cheng? Tosu tinggi kurus itu memandang buram. Jangan panggil aku dengan sebutan itu, Lokwai. Bukankah sudah ku bilang bahwa Matai Jin telah mampus belasan tahun yang silam? Yang ada di depanmu adalah Pek Binto Jin, bukan Matai Jin. Oha, Xiao Bin Lokwai yang sudah sadar ini sekarang menyeringai tertawa, tapi napasnya yang masih sesak membuat Hwasio itu manggut-manggut. Baiklah, baiklah, aku yang keliru, Pek Binto Jin. Tapi bukankah Pek Binto Jin dan Matai Jin itu orangnya sama? Dan, uh uh. Xiao Bin Lokwai terbatuk-batuk. Kau harus dapat menghormati pamanmu sendiri, Bun HWI. Hwasio itu memandang Bun HWI. Kalau tidak kau merupakan anak yang durhaka terhadap orang tua. Bun HWI berlutut maju. Lociampua, sebaiknya masalah ini nanti saja kita bicarakan lagi. Itu urusan pribadiku. Sekarang bagaimana keadaanmu? Siapa yang membuatmu begini? Xiao Bin Lokwai menyeringai. Bangsat moong itu yang membuatku begini, Bun HWI. Dia mengeroyoku bersama Tung Hai Lomo, uh. Hwasio ini terbatuk berat, lalu mengepahkan tinju dia berkata penuh kemarahan. Dan dia melakukan kecurangan itu untuk membunuh pacarmu, Bun HWI. Tin Cheng datang menolong tapi hampir saja tidak keburu. Bun HWI terkejut. Pacar yang mana, Lociampua? Kenapa kau dalam keadaan begini masih suka main-main? Hwasio itu tertawa. Airh, susah payah pin Cheng menolong pacarmu. Kenapa sekarang kau menganggapku main-main, Bun HWI? Bukankah kau bakal melotot kalau kekasihmu itu diganggu orang? Bun HWI merah mukanya. Lociampua, kau maksudkan nona kioklan itu? Ya, siapa lagi? Bukankah dia yang mati-matian jatuh hati kepadamu? Dan bersama gurunya mereka menghadapi bahaya, Bun HWI. Karena Tian San Giokli yang dihadang Tung Hai Lomo ketemu batunya ketika bertempur satu lawan satu. Bun HWI semakin terkejut. Tapi Xiao Bin Lo Khoai yang tampak bersemangat ini tiba-tiba melanjutkan ceritanya, tidak menghiraukan cegahan Pek Bin Tojin yang menyuruh dia agar tidak banyak bicara. Dan mereka hampir saja roboh, Bun HWI. Kalau tidak kebetulan Pin Cheng datang membantu barangkali Tian San Giokli sudah tewas di tangan dua kakek iblis itu. Lalu Xiao Bin Lo Khoai yang menceritakan pertemuannya dengan tiga orang tokoh itu berkisah panjang lebar. Ternyata dia berjumpa dengan Tian San Giokli di hutan Mawarungu, tempat di mana Tian San Giokli dihadang Tung Hai Lomo. Dan karena dua orang itu terlibat dalam pertikaian sengit yang membawa mereka pada pertempuran seorang lawan seorang maka HWI ini tidak campur tangan. Ia hanya menonton, bersembunyi sambil mengawasi adu kepandayan itu dengan muka gembira. Dan Tung Hai Lomo yang tampak bertubi-tubi melakukan serangannya kepada Tian San Giokli rupanya menghendaki jiwa wanita pertapa ini. Tapi Tian San Giokli bukan wanita sembarangan. Tokoh Tian San yang bersenjatakan jarum emas sepanjang 10 inci itu melawan gigih, dan karena mereka sama-sama tokoh yang memiliki kepandayan berimbang maka pertempuran di antara keduanya berlangsung seru dan hebat. Masing-masing berusaha menjatuhkan lawan, tapi Tung Hai Lomo yang tampaknya tidak sabar sekonyong-konyong menyambitkan beberapa senjata rahasianya berupa pelor-pelor beracun yang dapat meledak. Lima pelor yang menyambar wanita sakti ini berhasil dikebut runtuh, meledak membentur pohon. Tapi Tung Hai Lomo yang tiba-tiba menyambitkan senjata rahasianya ke arah murid wanita sakti ini membuat Tian San Giokli terkejut. Wanita itu berteriak keras memperingatkan muridnya, namun Gioklan yang menonton pertandingan dengan Matu terbelalak tidak mampu berkelit. Akibatnya dua buah pelor mengenai tubuhnya, dan senjata rahasia yang langsung meledak dan mengeluarkan asap itu membuat gadis ini roboh terjungkal. Bun Hwe yang mendengar sampai di sini jadi tertegun pucat dan memotong cerita orang dia bertanya. Tewaskah dia, Lor Chiam Pue? Xiao Bin Lokuai meringis. Tampaknya tidak, Bun Hwe. Tapi racun berbahaya yang ada di dalam pelor itu siapa yang menjamin keselamatannya? Pin Cheng hanya melihat gadis itu roboh di tanah, dan paku-paku kecil yang berhamburan di saat pelor itu pecah tentu mengenai seluruh kulitnya yang dapat membuatnya tersiksa. Bun Hwe menggigil. Dan bagaimana kesudahannya, Lor Chiam Pue? Pin Cheng terpaksa turun tangan. Tian San Giok Li yang kaget melihat muridnya roboh tiba-tiba bersikap lengah. Dia meninggalkan iblis laut timur itu, dan persisya berjongkok memeriksa muridnya tahu-tahu Tung Hai Lomo melempar peluru rahasianya ke kepala wanita itu. Dan Tian San Giok Li tidak sempat mengelak, Lor Chiam Pue? Sebagian dua buah pelor berhasil pin Cheng tangkap, tapi yang sebuah lagi yang menyambar duluan tak berhasil ku halau. Tian San Giok Li hanya sempat ku teriaki, dan begitu dia membalikan tubuh tahu-tahu senjata rahasia itu telah mengenai kepalanya dan meledak. Ah, dan wanita itu roboh, Lor Chiam Pue? Bun Hwe I berseru tertahan, kaget membayangkan Tian San Giok Li harus menerima akibat buruk itu. Tapi Xiao Bin Loko Ai yang menggelengkan kepalanya ini tertawa getir. Itu pun tak dapat kupastikan, Bun Hwe I. Tapi kalau melihat wanita itu melengking tinggi dan tiba-tiba membawa kabur murid perempuannya barangkali mudah diduga bahwa ia terluka. Bun Hwe I tercekat. Sekarang dia menjadi tegang, dan Pek Bin Tojin yang menghela nafas itu tiba-tiba menimbrung. Dan Tian San Giok Li tahu kalau kau datang menolongnya, Loko Ai? Ya, tapi Pin Cheng sudah keburu memakai si iblis laut timur. Setan itu sudah kulabrak, dan begitu dia mau mengejar Tian San Giok Li, Pin Cheng sudah menyerangnya melampiaskan kemarahan. Dan kau lalu bertempur satu lawan satu dengan Su Heng Pek, Bong Lomo ini, Loko Ai? Begitulah. Tapi Mo Ong tiba-tiba muncul, dan, uh uh. Xiao Bin Loko Ai terbatuk-batuk lagi dan kakek yang tampak melotot ini mengepal tinju. Dia berusaha keras menekan batuknya, lalu sedikit berhasil dia pun sudah melanjutkan ceritanya dengan terengah-engah. Komadia, iblis itu, lalu mengeroyok Pin Cheng, Pek Bin Tojin. Tapi Pin Cheng yang melawan mereka mati-matian tetap saja tak berhasil menguasai mereka. Ang Sai Mo Ong Gantung Hai Lomo merupakan iblis-iblis tua yang berat untuk dilawan secara berbareng, dan Pin Cheng yang terkena dua kali pukulan Ang Mo Kangnya masih harus menelan pil pahit dari pelor beracun yang disambitkan si iblis timur. Kakek ini megap-megap seperti ikan dilempar di darat dan Pek Bin Tojin yang mengerutkan kening cepat menotok kembali jalan darah Ki Cheng Hiat di dada Hwasyu itu agar dapat melapangkan dada. Loh Kwai, sebaiknya kau jangan banyak bercerita lagi. Penagamu belum kuat untuk dipaksa banyak bicara. Tapi Hwasyu ini menyeringai. Kau tahu lukaku gawat, Pek Bin Tojin. Apa gunanya diberi nasihat seperti itu? Bukankah Pin Cheng bakal mampus beberapa jam lagi? Bun Hwai menjadi pucat. Loh Chiam Pua, sedemikian beratkah luka-lukamu itu? Haha, tanya saja pada pamanmu ini, Bun Hwai. Dia tahu betapa umurku tidak akan lebih dari enam jam, uh. Siaw bin Loh Kwai mengeluh dan kakek yang dapat tertawa dalam keadaannya yang seperti itu sungguh membuat Bun Hwai tertegun. Bocah ini memandang Pek Bin Tojin, tapi Tosu yang tiba-tiba sudah merobek pakaian Hwasyu itu menjadikan Bun Hwai semakin terkejut ketika melihat punggung dan dada kakek ini terdapat bekas pukulan telapak lima jari yang merah membara. Dia terbelalak, tapi Siaw bin Loh Kwai yang gemetar mukanya itu tiba-tiba mencengkeram leher. Bun Hwai, kau lihat leherku ini? Bun Hwai mengangguk. Ya, aku melihatnya, Loh Chiam Pua. Ada apakah? Siaw bin Loh Kwai menggigit bibir. Kau tidak melihat sesuatu di leherku ini, Bun Hwai? Tidak. Ada apakah, Loh Chiam Pua? Bun Hwai menjadi haran. Hektometer, kalau begitu mendekatlah kesini. Pandang baik-baik apa yang pin ceng alami ini, audah. Siaw bin Loh Kwai mendadak mengejang dan Bun Hwai yang sudah menjulurkan leharnya melihat dari dekat apa yang hendak dikatakan kakek ini. Dan, begitu dia melihat tiba-tiba saja Bun Hwai terkesiap. Ternyata banyak sekali titik-titik kecil berwarna hitam di kulit leher Hwai itu, tidak lebih dari ujung sebuah jarum besarnya. Dan Bun Hwai yang tertegun ini kontan saja terbelalak. Loh Chiam Pua, titik-titik apa itu? Kau digigit serangga? Siaw bin Loh Kwai tertawa serak. Dia terbatuk-batuk lagi sampai urat lehernya menggelembung, dan Ho Shou yang gelihatinya ini berkata terengah-engah. Itu bukan gigitan serangga, Bun Hwai, tapi justru gigitan paku halus yang tersimpan di pelar beracuntung Hai Lomo. Pin Ceng tak sempat mengeluarkannya, karena sibuk melayani keroyokan mereka. Dan paku kecil yang menyusup di kulit leher Pin Ceng ini telah memasuki urat nadi untuk akhirnya berhenti di jantung. Bun Hwai kaget bukan main. Jadi ini yang kau katakan gawat, Loh Chiam Pua? Ya, dan pamanmu tahu. Tapi karena sudah terlambat maka Pin Ceng sekarang tinggal menanti ajal. Itulah sebabnya mengapa Tian San Giok Li cepat-cepat lari meninggalkan musuhnya agar sempat mengeluarkan paku beracun itu yang mengenai kulitnya. Ah! Bun Hwai menjublak dan kaget serta pucat mendengar keterangan ini dia berdiri menggigil dengan matu, tidak berkedip. Bun Hwai sungguh gelisah mendapat kenyataan Hwai Sio itu berada dalam keadaan berbahaya, dan membayangkan betapa sebentar lagi paku-paku halus yang mengikuti aliran darah di urat nadi besar bakal menamatkan riwayat kaget ini. Tiba-tiba saja Bun Hwai mencucurkan air mata. Bagaimanapun, Siao Bin Lokwai telah melepas budi yang tidak sedikit kepadanya. Dan dia yang menghadapi saat-saat mengerikan bagi kakek ini namun tidak mampu menolong seketika menjadi sedih bukan main. Lociampua, tidak adakah jalan lain untuk menyelamatkan jiwamu ini? Siao Bin Lokwai tertawa getir. Kalau benda-benda halus sebesar rambut di belah tujuh itu belum memasuki urat nadi ku tentu saja pin ceng dapat selamat, Bun Hwai. Tapi bagaimana kalau sudah begini kelanjutannya? Tidak, pin ceng rasa tidak ada jalan lain, dan kalau ada pun tentu terlambat. Bun Hwai mencucurkan air mata semakin deras. Dia benar-benar merasa mati akal mendapat jawaban itu dan Siao Bin Lokwai yang terbatuk dua kali tiba-tiba menoleh ke arahnya dengan muka berseri. Eh, bocah keras kepala, bukankah kau masih hutang satu kekalahan pada pin ceng? Bun Hwai mengangguk. Dan kau mau bayar kekalahanmu ini sebelum pin ceng dijemput Giam Lowong? Bun Hwai kini mengangkat mukanya. Apa maksudmu, Lorciampua? Hwesio itu terkekeh. Begini, Bun Hwai. Karena jelas kali ini pin ceng menang satu kali kepadamu bagaimana kalau sekarang kau mengakui kekalahanmu itu? Bun Hwai masih belum mengerti. Apa yang kau maksudkan, Lorciampua? Apa kau minta aku mengakui kekalahanku itu sekarang? Ah, bukan hanya mengakui, Bun Hwai. Tapi sekaligus membayarnya. Pin ceng ingin minta dua hal kepadamu. Dan kalau ini kau penuhi matip pun pin ceng dapat meram. Bun Hwai menegakkan punggungnya. Lohciampua, apa yang hendak kau minta? Kalau dapat tentu sekarang juga ku penuhi. Haha, betulkah itu, Bun Hwai? Baiklah. Pertama, pin ceng ingin kau menganggapku sebagai guru. Artinya, kau harus belajar ilmu silat. Dan karena pin ceng tak lama lagi akan dijemput malaikat maut nyayarlah kau tak usah belajar silat dariku. Dari orang lain pun boleh, asalka sudah belajar ilmu silat. Dan kedua, karena Moong dan Lomo itu iblis-iblis yang berbahaya maukah kau mewakili pin ceng melenyapkan mereka? Dua orang iblis itu amat berbahaya, Bun Hwai. Dan tanpa bekal kepandayan silat tak mungkin kau mampu membunuh mereka. Bun Hwai tertegun. Lohciampua, untuk yang nomor dua itu aku rasa bisa ku jawab sekarang. Tapi bagaimana dengan yang pertama? Kau tahu aku tidak suka dengan ilmu silat, Lohciampua. Aku tidak suka ilmu yang mengandung kekerasan itu dan tidak ingin dilibatkan dalam perkelahian seperti tukang-tukang pukul. Siau bin Lohkowai melotot. Tapi tanpa ilmu silat kau tidak bisa membinasakan iblis-iblis tua itu, Bun Hwai. Bagaimana kau tidak bisa menerimanya? Ya, tapi tidak semua orang-orang jahat dapat dikalahkan dengan ilmu silat, Lohciampua. Dan masalah buruk baiknya tingkah iblis-iblis tua itu tergantung dari kita yang menanganinya. Aku tidak tertarik untuk mempelajari ilmu silat, dan kengerian yang kulihat berkali-kali dari orang-orang yang pandai silat ini sungguh membuat hatiku semakin tawar. Jadi kau tidak bisa menerimanya, Boah? Untuk saat ini memang begitu. Dan kau tidak mau membalaskan sakit hati Pinceng? Bun Hwai kebingungan. Lohciampua, ini barangkali hal yang lain lagi. Bagaimana aku harus menjawabnya? Kakek itu tiba-tiba memukul lantai. Bun Hwai, kau benar-benar mengecewakan Pinceng. Kenapa otakmu melulu dipenuhi pikiran bodoh itu? Tidak tahukah kau bahwa tanpa ilmu silat seseorang tidak dapat mengangkat dirinya? Dan tanpa ilmu silat kau tidak akan mampu menundukkan iblis-iblis jahat macam Ang Sae Moeng dan Tung Hai Lomo itu, Bun Hwai. Dan sekali kau terlambat menyesal pun bakal tidak ada gunanya lagi seumur hidup. Siaw bin Lokwai batuk-batuk dan kakek yang meradang oleh jawaban Bun Hwai mendelik penuh rasa gemas. Dia rupanya mau memaki-maki anak ini, tapi batuk yang menyerangnya bertubi-tubi membuat dia kewalahan. Siaw bin Lokwai terengah-engah dan memandang Pek bin Tojin akhirnya dia berseru. Mataijin, bagaimana sikapmu melihat keras kepalanya anak ini? Tozu itu memandang muram. Aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, Lokwai. Jangan sudutkan aku dalam sebuah kesalahan baru. Ah, tapi tentunya kau dapat memberi nasihat bukan, Mataijin? Kau dapat mengatakan pada anak itu bahwa pikirannya yang bodoh ini salah. Masa begitu saja kau takut? Pek bin Tojin menarik napas panjang. Lokwai, kata-katamu memang betul. Tapi betulkah sikap kita yang hendak memaksa orang lain yang belum terbuka kesadarannya? Bukankah anak ini masih terlalu muda dan hijau melihat persoalan dunia? Kalau dia tidak mau kita memang tak dapat memaksanya, Lokwai. Tapi kalau Bun Hwi setuju hal itu memang jauh lebih baik dan mengembirakan. Nah, jadi kau menyetujui keinginanku agar dia berlatih silat, Tejin. Kalau dia suka. Dan kalau tidak suka kita biarkan saja bibit yang istimewa ini membusuk di telan jaman. Tosu itu tiba-tiba menunduk. Dia rupanya susah menjawab, dan mengembalikan persoalan pada pemiliknya tiba-tiba dia berkata. Lokwai, karena ini menyangkut rasa hati seseorang biarlah ku kembalikan saja persoalan ini pada yang berkepentingan. Aku tidak berani memihak salah satu, dan bila bocah itu mau menuruti permintaanmu biarlah itu sebagai bekal jiwamu menghadap di alam fana. Xiao bin Lokwai tertawa. Bun Hwi, bagaimana sikapmu sekarang? Tidakkah kau dengar pamanmu sendiri bicara seperti itu? Pin Cheng hampir mati, dan kalau kau mau memenuhi permintaan Pin Cheng sungguh ini benar-benar akan Pin Cheng anggap sebagai bekal Pin Cheng menghadap akhirat. Namun Bun Hwi tetap menggelengkan kepala. Lociampua, untuk yang pertama ini aku sukar meluluskannya. Karena bagaimanapun juga aku tidak suka belajar ilmu silat. Tidak kau liatkah keadaanmu sekarang ini? Bukankah itu juga gara-gara ilmu silat? Xiao bin Lokwai mencak-mencak. Dia marah sekali mendengar Bun Hwi membalik. Dia dengan contoh dirinya itu, dan gusat serta kecewa terhadap anak laki-laki ini tiba-tiba kakek itu melontakan darah segar. Huak. Xiao bin Lokwai terguling dan huasyu yang berada di ambang maut itu sekonyong-konyong menggeliat-geliat. Dia mau bicara, tapi suara yang selalu didahului oleh batuk-batuk yang gencar itu membuat kakek ini tak mampu menyampaikan maksud hatinya. Kemarahan yang sangat membuat aliran darah kakek itu kencang, dan ketika Bun Hwi terbelalak dengan muka pucat tau-tau huasyu ini kembali terguling ke kanan dan roboh pingsan. Aha. Pek bin Tojin menotok iga kiri huasyu itu dua kali di bawah dada, dan tosu yang cemas mukanya ini tiba-tiba berseru. Bun Hwi, ambilkan air. Cari di ruang sebelah. Dan Bun Hwi yang sudah meloncat keluar ruangan itu mencari air dengan tergopoh-gopoh. Dia rupanya gugup juga melihat huasyu itu pingsan, dan Bun Hwi yang sudah kembali membawa air ini bertanya kepada tosu itu. Paman Pek, berbahayakah keadaannya? Tsu itu menarik nafas. Memang begitulah, Bun Hwi. Dan huasyu ini telah mempercepat kematiannya dalam kemarahannya tadi. Maksudmu, dia marah dan kecewa mendengar penolakanmu. Dan aliran darahnya yang ras mengalir dalam kemarahan itu membuat paku-paku halus yang masuk di dalam nadinya hanyut lebih cepat dari biasanya. Tadi ku rasa baru sampai di lengan atas, tapi setelah kemarahannya tadi kini benda-benda berbahaya itu telah memasuki rongga dadanya. Tak tertolong. Bun Hwi pucat sekali. Jadi tak sampai enam jam lagi, Paman? Begitulah perasaanku. Pek, bin Tojin mengangguk. Bahkan ku kira tinggal setengah sampai satu jam saja, Bun Hwi. Karena itu harap kau cepat minta maaf kepadanya sebelum huasyu ini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan Pek, bin Tojin yang kembali menolong huasyu itu sudah membasahi muka Siao bin Lokwai dengan air dingin. Dia mencoba menyadarkan huasyu ini, dan Bun Hwi yang tegak di sampingnya dengan kaki menggigil itu memandang semuanya tanpa bersuara. Tapi ternyata siumannya kakek ini lama sekali. Pek, bin Tojin harus bekerja keras untuk menyadarkan huasyu itu. Dan ketika menghabiskan totokan sembilan kali di leher dan dada barulah Siao bin Lokwai membuka mata sambil mengeluh. Keadaannya benar-benar berat. Maka Bun Hwi yang mencucurkan air matga memandang huasyu ini sudah menjatuhkan diri berlutut. Lociampua, harap maafkan kekecewaan yang telah ku perbuat. Kau tenangkanlah dirimu dan jangan hiraukan aku. Siao bin Lokwai menyeringai sukar. Dia sulit tertawa seperti biasa, karena muka dan mulutnya sudah gemetrukan tidak karuhan. Maka melihat Bun Hwi berlutut di sampingnya kakek ini tiba-tiba tersedak. Bun Hwi, kau masih tidak dapat meluluskan permintaan pinceng? Bun Hwi menangis sambil menggigit bibirnya. Jangan persoalkan diriku, Lociampua. Kau pikirkanlah dahulu keadaan dirimu. Ah, tapi kau dapat menjawab pertanyaan kulukan, Bun Hwi. Siao bin Lokwai semakin gemetar. Itu, itu. Siao bin Lokwai tiba-tiba terbatuk. Dia menggoyang lengannya agar Bun Hwi tidak usah menjawab pertanyaan, dan maklum bahwa bocah ini tetap saja tak dapat memenuhi permintaannya yang terakhir mendadak kakek ini meremas tinjunya. Dia kecewa dan penasaran sekali, dan kemendongkolan serta kemarahannya yang ditahan terhadap anak laki-laki ini membuat kakek itu mengerang. Dia meraba dadanya yang sakit, tanda bahwa paku beracun telah mendekati jantung, dan begitu dah menyeringai menahan sakit kakek ini sudah berkata dengan suara serak. Bun Hwi, pinceng rupanya orang sial sekali. Tak beruntung mendapatkankah sebagai murid juga masih tak berferbahagia untuk mendapatkan janjimu. Baiklah, pinceng serahkan saja semuanya ini kepadamu. Tapi ingatlah bahwa kesombonganmu yang menyatakan orang-orang persilatan saja yang bisanya membuat keributan bakal membuatmu menyesal seumur hidup setelah kau mendapatkan kenyataan yang sebenarnya. Orang-orang lemah yang tidak bisa silat itu juga bisa membuat keributan yang tidak kalah besarnya dengan orang-orang yang pandai silat. Dan sekali kenyataan ini kau dapat maka menyesali kematian pinceng seumur hidup pun tak bakal mengobati kekecewaanmu. Bersiaplah, kau akan menemui pukulan ini pada diri teman-temanmu di Dusun Kileng. Dan Xiao Bin Lokuai yang tiba-tiba mengeluh itu menghentikan belicaranya dengan tubuh berkelojotan. Dia mendekap dada kirinya erat-erat, lalu begitu dia menggeliat gemetar tiba-tiba wasio ini mengaduh. Rupanya ujung paku beracun telah meluka jantungnya, dan Xiao Bin Lokuai yang pucat mukanya itu menuding-nuding. Bun Hwi, tolong, tolong kau balaskan kematian pinceng ini, ajal hampir menjemput tiba, bunuhlah dua orang manusia iblis yang berbahaya itu, dan, dan, carilah kekasihmu. Xiao Bin Lokuai tiba-tiba terguling. Wasio yang tidak dapat melanjutkan pesannya itu tampaknya mau bicara lagi, tapi suara yang tidak dapat keluar dari mulutnya membuat wasio ini mendadak terkulai lemas. Dia tak dapat menggerakkan tubuhnya, dan Xiao Bin Lokuai yang tiba-tiba menarik napas panjang sekali lalu diam tak berkutik untuk selama-lamanya itu ternyata telah menutup mata. Kakek ini tewas, dan bun Hwi yang terpegun oleh kejadian di depan mukanya itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dia terharu dan merasa berdosa kepada kakek itu, dan Pek Bin Tojin yang berlutut di sebelahnya tiba-tiba menarik napas berat. Tosu ini juga muram, tapi Pek Bin Tojin yang lebih mampu mengendalikan rasa hatinya itu sudah bangkit berdiri.